Tentang rumah Rumah ini bukan hanya rumah berbentuk fisik kita untuk tinggal Tetapi rumah ini juga sebagai tempat rasa untuk kita pulang Dimana berisi orang-orang di sekitar kita Yang mencintai dengan hadirnya kita Tidak mungkin kita hidup seorang diri Kenyamanan Kenyamanan disini bukan berarti sebagaimana besarnya rumah kita secara fisik Tetapi disinilah diceritakan bagaimana sebuah rumah yang nyaman bisa terbentuk dengan komunikasi Semua orang pasti punya rumah Tidak secara fisik Namun dengan adanya momen-momen antar manusia di sekitarnya Maka akan hadir yang namanya rumah Seseorang menjalani hidupnya tergantung dibesarkan di dalam rumah yang seperti apa sejak kecil Dia akan jadi orang yang baik jika hidup dalam rumah yang baik Dan begitu sebaliknya Memang di dalam satu rumah banyak hal yang bisa terjadi Belum tentu semua tujuan bisa sesuai terhadap setiap orang di dalamnya Tapi itulah yang mewarnai hidup kita Disinilah rumah kita Warga RW 026 Kita tinggal di dalam satu rumah yang sama RW 026 Terletak di Kabupaten Bekasi, Camatan Cibitung, Desa Wanasari Terdapat 833 kepala keluarga Dan dihuni oleh 2.989 orang Namanya juga Rukun Warga Yang pasti disini kita semua hidup Rukun antar warga RW ini dipimpin oleh Pak Suratno Sebagai ketua RW 026 Kemudian ada Pak Nur Hamid sebagai sekretaris 1 Ada Pak Wahyu Setiawan sebagai sekretaris 2 Lalu ada Pak Mujiona sebagai bendahara 1 Dan ada Pak Martino sebagai bendahara 2 Pada kepemimpinan ini Banyak rencana yang akan dilaksanakan dalam rangka kebaikan RW 026 Bidang Keamanan Pemberlakuan penutupan portal dan jadwal siskamling di masing-masing RT Ditertibkan agar menciptakan situasi yang lebih aman Di lain itu juga terdapat penggunaan stiker RW 026 Bidang Kebersihan Agar tercipta situasi yang lebih asri Telah dilakukan banyak tindakan seperti Pengelolaan sampah agar teratur Papanisasi nama jalan utama Perapian pohon Dan juga penerangan pada jalan utama Selain itu Setiap RT pun diwajibkan melakukan kerja bakti setiap weekend Bidang Pemuda Pada saat ini Fungsi Karang Taruna dioptimalkan Untuk menjaring potensi anak-anak muda di lingkungan RW 026 Dengan kegiatan yang positif Bidang Pembangunan Untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan RW 026 Dilakukan berbagai pembangunan seperti Pemagaran Penataan area parkir Perbaikan jalan Perbaikan lapangan futsal Dan masih banyak lainnya Bidang Sosial Sebagai mahluk sosial Kita diwajibkan peduli terhadap apapun yang terjadi pada tetangga kita Untuk itu Terdapat santunan kematian Program orang asuh Dan juga santunan yatim dan dua alfa Selain itu Untuk meningkatkan kesehatan warga RW 026 Fungsi posyandu juga dilebih giatkan Peserta paut yang diselenggarakan di posyandu ini Bidang Kerohanian Untuk memaksimalkan kinerja dari DKM ini Untuk saat ini DKM menjadi bagian dari RW 026 Dibentuk juga PHWI Dan juga dilakukan perbaikan-perbaikan di masjid kita Masjid Jami Nur Rahman Apa tanggapan mereka mengenai RW 026? Permisi Ibu Saya ingin bertanya Menurut Ibu Kinerja RW 026 Selama satu tahun ini Bagaimana? Dalam penggolahan lingkungan Maksudnya Nggak Dia nggak membeda Bagus 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 Saya sendiri sih Kurang tahu Kurang kelihatan Kalau saya sendiri Tapi kemarin Yang saya lihat Bagusnya Aktifnya lagi Pas acara 17-an Itu kayak Olahraga Yang seperti tahun-tahun sebelumnya Kan sempat Nggak ada tuh Tahun-tahun sebelumnya Nah yang saya mau Ya Ada rutin lah Kayak pas acara Agustus-an kemarin Kayak Rusal Olahraga lainnya gitu Soal-soal ini sih Menurut saya Luar biasa ya Karena banyak acara Yang mungkin Doru-doru itu Kayak waktu kemarin Saya ke 16-an Terus Ya waktu saya rasain sih Cuman yang 17-an aja sih Yang pernah ikut Lombangnya lagi beragam Kayaknya caranya juga Menarik Kalau dipercaya Sebagai warga sih Bagus Dan semuanya Kegiatan-kegiatan Kalau sudah berjalan dengan Sebagaimana Programnya Atau rencananya semula Sebagai contoh Dari Taklim aja Udah berjalan Dari semua RT-KRT Keling perbulan Perbulan itu Bagus Yang keduanya Dibu-ibu Untuk cantung sehat Setiap minggu Juga dikerjakan dengan baik Setiap minggu Saya ada cantung sehat Nanti Artinya juga canggih Kegiatan kerja Batu Tidak semuanya Udah berjalan dengan baik Dan ini Saya rasa Semuanya Ke masyarakat Pak Rapa Tidak ada Kalau menurut Bapak Kekurangan dari RW 026 tahun ini Ya kalau Kekurangannya apa ya Kalau mitra saya sih Hanya pembangunannya Juga belum rata Ya kalau bisa Ya lebih maju lagi Itu penyesarnya Supaya lebih bagus Dan lebih Rahmat Berarti berdua prinsipan Dari saya Ya makin kompak aja lah Anak-anak kemudanya Mudah diatur RW 026 kedepannya Mungkin Ya yang pasti sih Lebih khususnya Mungkin lebih ke kebersihan Kayak gitu Terus ke keamanannya sih Mungkin ke Apa ya Pada sarang turunannya juga Supaya lebih aktif lagi Selalu berbau dengan Masa-masa Tanpa kebang ini Bagi itu yang Jelek yang buruk Kita ranggul semuanya Demi menciptakan Situasi yang kondisi Dan untuk pembangunan Bisa berlancar Biar lancar Berdampil dengan Prok-prok-prok-RT Jadi dukung oleh Prok-prok-prok-RT Jadi dukung oleh Semua warga Dari semua kalangan Saya Suratik Dari RT 05 Masa Rol Dari RT Dari RT Berapa jemput ya? Nama saya Pak Aris Dari warga RW 26 Setannya sekarang apa? Kuliah di Universitas Buda Dharma Mega Ujian Dari RT mana? Dari RT 08 Berapa yang mau? Dari RT 08 RT 08 Rw26 Mantap Rw26 Mantap Oke Mantap Rw26 Lanjutkan Rw26 Joss Rw26 Jidokanis Rw26 Medi Rw26 Mantap Rw26 Jidokanis 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 Terima kasih.